guys buat kalian yang pengen ngerasain rasanya pakai smartphone mid-range dengan pengalaman terbaik yang hampir nggak ada kurangnya saran gua teman-teman mending lirik smartphone yang satu ini nih yaitu Vivo V40 yes jadi adalah penerus Vivo V30 yang kemarin itu udah pernah kita coba dan upgrade di Vivo V40 ini tuh menurut gua lumayan banyak nih apalagi bebarangan dengan tahun ke-10 nya Vivo di Indonesia mereka tuh memperkenalkan Vivo V40 ini dengan kamera yang jauh lebih advanced nih yang sekarang udah co-engineered with Zeiss nah kebetulan juga si Vivo V40 ini tuh udah gua cobain kurang lebih sekitar satu mingguan terakhir dan di video kali ini gua bakal sharing ke teman-teman gimana experience nya dan gimana upgrade nya si Vivo V40 ini nih so pastiin buat temen-temen yang lagi nonton video ini teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir dan tanpa lama-lama ini adalah video review dari Vivo V40 dan langsung aja check this out alright mungkin untuk membuka video review ini kita bakal start dulu membahas soal desainnya Vivo V40 ini guys soalnya kalau sandainya kita ngomongin soal desain dari Vivo V40 ini gua bisa bilang ini adalah desain Vivo V series terbaik yang pernah ada di Indonesia yup jadi kali ini menurut gua Vivo V40 itu emang nampaknya hadir dengan desain yang jauh lebih premium nih guys Vivo menamakan desain ini dengan nama Gemini Ring Design yang meng-highlight sektor kameranya banget dimana secara desainnya ini tuh menurut gua kelihatan berpadu manis nih guys sama pilihan warna yang ada di Vivo V40 ini oke contohnya yang gua pegang sekarang ini ini tuh adalah warna chrome purple yang menurut gua looknya tuh kelihatan berkelas banget apalagi di dalam paket pembeliannya sekarang teman-teman juga udah dapetin sebuah casing yang warnanya tuh matching banget nih sama warna smartphone yang teman-teman beli cuman kalau sandainya teman-teman lebih prefer sama warna lain ada juga warna ceramic peach yang cocok buat para cewek dan juga platinum silver buat para profesional tapi yang wajib teman-teman tahu upgrade keren dari Vivo V40 ini tuh nggak sebatas soal perubahan desainnya aja guys gua bisa bilang begini karena secara mengejutkan Vivo V40 itu mengemas dua sekaligus sertifikasi yang bikin HP ini jadi siap untuk semua kondisi dimana Vivo V40 ini secara mengejutkan hadir dengan sertifikasi IP68 plus IP69 dust and water resistant nih yang udah gua coba sendiri ketahanannya buat dicemblungin ke dalam kolam berenang selain itu gua juga udah coba si IP69-nya ini pake semprotan air bertekanan tinggi dan hasilnya aman-aman aja tanpa kendala sama sekali makanya gua bisa bilang Vivo V40 ini adalah HP paling tahan air nih guys yang ada di industri smartphone pasar Indonesia untuk saat ini nah masih ngomongin soal desain untuk mempertahankan desain yang tipis dan juga ergonomis Vivo V40 ini tuh masih mempertahankan layar 3D curved screennya yang dimana secara penggunaan menurut gua Vivo V40 ini sih nyaman banget buat digenggam guys berasa slim dan juga nggak berat sama sekali pokoknya dipake nonton sambil dipegangin ini tuh nggak bakal bikin tangan kalian jadi cepet pegel apalagi layarnya ini tuh secara spesifikasinya udah ciamik banget guys bahwa layar 6.78 inch AMOLED dengan resolusi 1.5K yang punya refresh rate 120Hz jujur kalau dari penilaian gua sih kualitas layarnya ini udah jadi salah satu yang terbaik nih guys untuk pasar smartphone midrange di Indonesia di sini layar dari Vivo V40 ini tuh kelihatan bright vivid dan juga colorful ditambah lagi akhirnya Vivo Tobat nih buat ngasih mono speaker di smartphone midrange-nya yes jadi kali ini akhirnya Vivo V40 ini tuh dibekali dengan setup dual stereo speaker yang kualitasnya tuh menurut gua udah oke banget dimana dari segi bass, clarity, dan juga treble-nya semuanya tuh menurut gua udah lumayan oke nih guys makanya untuk sektor desain, layar, dan juga audionya gua tuh no complain sama sekali sama Vivo V40 ini jadinya untuk urusan desain, layar, dan juga audio skornya tuh perfect guys gua bakal kasih skornya di 10 dari 10 nah lanjut setelah berikutnya yaitu ngebahas soal performa dan juga experience dari Vivo V40 ini dari segi chipset memang nampaknya Vivo V40 ini tuh nggak ada perubahan dari generasi yang sebelumnya nih tiba kali dengan Snapdragon 7 Gen 3 dengan varian RAM mulai dari 8 GB dan juga storage mulai dari 256 GB performa yang ditawarkan HP ini tuh menurut gua udah oke banget nih untuk pemakaian sehari-hari, baik yang itu ringan, sedang, ataupun yang berat sekalipun cuman memang kali ini tuh nampaknya upgrade yang ditawarkan sama Vivo V40 ini tuh emang lebih mengarah ke arah software experience-nya karena di Vivo V40 ini tuh mereka ngasih dukungan software update yang lebih panjang nih guys sama kali ini mereka juga ngehadirin fitur AI seperti AI Erase dan juga AI Photo Enhance gua udah cobain kedua fitur AI yang ada di Vivo V40 ini dan overall gua cukup puas karena hasilnya tuh menurut gua udah rapi banget dan balik lagi ngomongin soal performa gamingnya gua juga udah ngetes performa dari Vivo V40 ini nih pake game terberat saat ini yaitu Genshin Impact gua tuh udah coba running HP ini dengan grafik medium 60fps dan gua cukup puas sama performanya dimana sepanjang gua running gameplay Genshin Impact di HP ini tuh frame rate yang dihasilin menurut gua cukup memuaskan guys yaitu 40-50fps dengan suhu yang menurut gua jauh banget dari kata panas makanya di sektor performa dan juga experience-nya gua bisa banget kasih Vivo V40 skor 8 dari 10 tapi kalau ngomongin soal kemampuan baterai dan juga charging-nya ini menurut gua lebih gokil lagi nih guys Yes, jadi gua bisa bilang gini karena Vivo V40 tuh mengalami upgrade yang cukup signifikan di sektor baterainya dimana kali ini tuh Vivo V40 dibekali sama 5510V baterai yang menurut gua tuh awet banget nih untuk pemakaian 1 harian penuh mingguan ini gua udah cobain Vivo V40 sebagai daily driver gua dan HP ini tuh selalu bisa banget untuk bertahan 1 harian penuh dimana screen on time-nya ini tuh bisa nyampe 7-9 jam yang menurut gua tuh udah awet banget nih guys untuk ukuran sebuah smartphone mid-range ditambah lagi temen-temen juga gak perlu khawatir karena di dalam paket pembeliannya Vivo V40 ini tuh masih dibekali sama kepala charger 80W flash charge yang udah hadir di dalam paket pembeliannya yang dimana tentu untuk ngecas HP ini tuh gak butuh waktu lama guys cuman butuh waktu 50 menit kurang untuk ngecas HP ini dari 0-100% makanya kalau seandainya temen-temen mempertimbangkan baterai sama charging rasanya sih temen-temen gak perlu khawatir sama kemampuan baterai dan juga charging dari Vivo V40 ini soalnya disini pun gua juga puas banget sama kedua sektor tersebut guys dan gua berani kasih skor baterai dan juga chargingnya di 9 dari 10 nah lanjut ke senjata utama dari Vivo V40 ini yaitu adalah sektor kameranya di sektor ini gua bisa bilang gua tuh mesh banget sama kamera dari V40 ini nih guys karena kalau biasanya teknologi Zeiss ini cuman hadir di Vivo V Pro Series ataupun Vivo X Series kali ini Vivo V40 udah hadir dengan Zeiss All Main Camera nih guys yang setupnya sendiri terdiri dari 50MP Zeiss OIS Main Camera dan untuk kamera lainnya Vivo V40 juga dibekali sama 50MP Zeiss Ultra Wide Angle Camera serta kamera depan 50MP Zeiss Group Selfie Camera nah ngomongin soal hasil fotonya sih menurut gua ini gak perlu didebatin lagi karena gua bisa bilang ini adalah one of the best smartphone midrange untuk urusan kamera dimana dari segi detail HDR, warna, highlight, dan juga exposure semuanya tuh di deliver dengan sangat baik nih guys sama Vivo V40 ini baik di kamera utama ataupun kamera ultrawidenya terus baik dari segi kamera selfie-nya pun menurut gua Vivo V40 ini juga punya gambar yang detail dengan field of view yang luas dan balik lagi kamera belakangnya buat temen-temen yang pengen dapetin hasil foto profesional dengan objek orang ada juga fitur Zeiss bokeh flare nih guys serta fitur Zeiss Multivocal Portrait yang bisa bikin temen-temen explore lebih jauh kamera dari V40 ini nah untuk hasil fotonya sendiri temen-temen bisa lihat sendiri hasil fotonya di layar berikut kalau menurut gua sih kehadiran Zeiss Multivocal Portraitnya ini tuh bikin hasil foto dari Vivo V40 ini tuh jadi lebih bervariatif nih guys temen-temen bisa lihat hasil fotonya ini tuh bahkan menurut gua mendekati levelnya smartphone flagship karena bokehnya kelihatan dramatis, rapih, dan juga detail di semua kondisi even di kondisi low light pun temen-temen bisa lihat ya di background yang ada lampu-lampunya ini temen-temen juga bakal dapetin efek bokeh yang dramatis dan juga rapih banget cuman mungkin sedikit input aja buat Vivo semoga kedepannya bakal ada update untuk ngurangin cahaya dari aura light portraitnya soalnya somehow cahaya dari aura light portraitnya ini tuh menurut gua agak terlalu terang guys dan berpotensi bikin foto model kita tuh matanya malah jadi sakit jadinya gua berharap kedepannya bisa ada update supaya kita bisa atur sendiri cahaya dari si aura light portrait ini tapi terlepas dari itu untuk urusan foto-foto menurut gua tetep lah guys Vivo V40 ini adalah yang terbaik untuk urusan smartphone mid-range nah terus setelah ngebahas soal foto kita lanjut ke sektor videografi dari Vivo V40 ini dimana kalau kita ngomongin soal videografinya Vivo V40 ini tuh bisa nge-record sampai 4K 30fps nih di kamera depan ataupun kamera belakangnya secara hasil videonya pun disini menurut gua Vivo V40 juga punya stabilitas yang bagus dan juga HDR yang cukup luas dan gak cuma itu Vivo V40 juga menghadirkan fitur ZEISS Cinematic Portrait Video nih guys yang biasanya tuh cuma ada di smartphone flagshipnya Vivo makanya kalau saya temen-temen nanya rekomendasi tentang smartphone mid-range terbaik untuk urusan kamera gua bakal rekomendasiin si Vivo V40 ini dan overall untuk urusan kamera dan juga videonya gua bakal kasih skor HP ini di 9 dari 10 nih guys dan berikut ini adalah sampel video kamera depannya so guys ini adalah sampel recording dari Vivo V40 dan ini gua lagi nge-record di kamera depannya dengan resolusi yang paling tinggi ya guys yaitu gua record di 4K 30fps nah untuk hasilnya kurang lebih kayak begini menurut temen gimana nih dari segi stabilisasinya sama kira-kira gimana untuk hasil recording audionya misalnya ada suara motor sama ada suara angin nih kenceng banget menurut temen-temen gimana nih hasilnya bagus apa enggak nah selain bisa nge-record di resolusi 4K 30fps kamera depannya ini juga punya fitur steady face nih guys jadi dengan fitur ini temen-temen bisa dapetin hasil perekaman yang jauh lebih stabil dan ya hasilnya kayak gini kurang lebih menurut temen-temen gimana langsung aja bisa menelit sendiri gimana untuk hasilnya thank you nah setelah kita ngebahas soal kamera dari Vivo V40 ini sekarang mungkin kita lanjut ke sektor yang paling terakhir ya guys yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Vivo V40 ini so kalau kita ngomongin soal harganya sendiri disini Vivo V40 itu dibanderol dengan harga mulai dari Rp6.499.000 untuk varian 8x256GB cuman kalau seandainya temen-temen pengen yang lebih gede lagi ada juga yang varian 12x256GB nih guys dengan harga Rp6.999.000 sama Rp12.512GB dengan harga Rp7.999.000 ya memang kalau seandainya kita lihat dari segi harganya ini tuh memang ada kenaikan ketimbang sama Vivo V30 cuman menurut gue melihat banyaknya upgrade yang ditawarkan sama Vivo V40 ini sih gue bisa bilang ini adalah smartphone midrange yang mendekati perfect guys untuk fitur lainnya seperti NFC multifunction pun juga udah tersedia di Vivo V40 ini cuman palingan kalau kita ngomongin soal kekurangan dari Vivo V40 ini menurut gue cuman ada di haptic feedbacknya aja guys yang gue berharap bisa ditingkatin lagi di next generation dari Vivo V series tapi terlepas dari masalah haptic feedbacknya kalau seandainya temen-temen lagi nyari sebuah smartphone dengan harga Rp6.000.000 gue bisa banget rekomendasiin si Vivo V40 ini dan buat temen-temen yang berminat buat beli si Vivo V40 ini temen-temen bisa langsung aja ya cek link pembeliannya yang udah gue taro di kolom deskripsi jadinya palingan segitu dulu aja video gue untuk review dari Vivo V40 seperti biasa buat temen-temen yang suka sama video ini bisa bantu gue untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya guys gue Bang Jum pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye